Saya janji, Pak, nanti saya akan cari calon istri yang bukan cuma mau ngurus saya, tapi juga bisa ngurus Papa. Kamu? Lulus saja belum, sudah mau cari istri. Kapan kamu mulai bantu Papa di kantor? Lima tahun lagi, Pak. Lima tahun lagi? Ya. Kenapa harus lima tahun? Bukannya tahun ini kamu sudah harus lulus. Karena yang pertama, saya mau cari calon istri dulu. Yang kedua, saya mau menikah. Ketiga baru honeymoon, Pak, sebelum menggantikan posisi Papa. Kamu jangan macam-macam, ya. Saya serius, Pak. Menggantikan posisi Papa menjadi presiden direktur itu bukan pekerjaan yang gampang, Pak. Berarti saya sudah tidak punya waktu lagi untuk main-main. Nah, mumpung sekarang saya masih muda, saya masih punya banyak kesempatan. Saya mau puas-puasin dulu. Sebelum saya menggantikan Papa. Pan, nah ini baru namanya anak Mama. Kamu tahu nggak kayak Bill Gates? Aduh, Ma. Bill Gates sih nggak cakep. Bill Gates itu cuma kaya aja. Eh, kamu tahu nggak? Cewek-cewek itu senang cowok bukan hanya ngeliat cakepnya aja, loh. Tapi juga wibawanya. Yuk kita turun yuk. Oke. Pasti tamunya udah datang. Selamat malam, Pak. Mira, selamat malam. Terima kasih sudah mau hadir di pesta kami. Ini? Dia. Nadia. Anak saya, Pak. Apa kabar, Om? Dia. Nadia. Iya. Om sudah pangling sama kamu. Kamu sudah jadi gadis cantik. Terima kasih, Om. Mira, itu bolehkah saya dari Jepang. Kecew. Tunggu, ya, dia, ya? Tunggu, ya, dia, ya, dia. Cinta bukan untuk dimiliki. Juga bukan untuk memiliki. Melainkan hanya untuk dirasakan. Dinikmati. Halal Gibran? Ivan. Astaga, kamu yang... Iya. Yang dulu suka pakai senang monyet dan sering manjat-manjat pohon sama kamu. Aku nggak ngenalin kamu. Kamu banyak berubah, ya? Cuma ada satu yang nggak berubah dari kamu. Apa? Kamu masih cadel. Di mata saya, kamu juga sudah banyak berubah. Tapi di hati saya, kamu tetap Nadia yang seperti dulu. Kenapa? Masih ragu kalau saya Ivan. Bukan itu. Kamu masih nyemper balsem aku nggak? Balsem apa ya? Balsem yang ini maksudnya. Iya. Terima kasih, ya. Sama-sama. Kamu datang jauh-jauh dari Amerika hanya untuk pesta ini? Setelah ketemu dengan kamu, saya memutuskan untuk tidak kembali ke Amerika lagi. Walaupun sebetulnya saya nggak terlalu tertarik dengan bisnis, saya jauh lebih suka di seni. Terus kenapa ambil bisnis? Kadang-kadang kita harus mendahulukan keinginan orang lain ketimbang keinginan kita sendiri. Iya kan? Orang tua? Tapi nggak apa-apa. Saya pikir saya tetap bisa berbisnis sambil melakukan hobi yang selama ini saya sukai. Yaitu membaca buku-buku sastra. Menurut saya kata-kata sastra itu menyejukkan jiwa. Bukan cuma menyejukkan. Tapi membuat kita mampu menghayati dan mensyukuri kehidupan ini. Masih ingat kan? Masih dong. Masih kan? Itu sudah 20 tahun. Iya. Eh Ma? Dicari kemana-mana taunya yang asik ngobrol sama Ivan di sini. Ayo kita pulang pamit sama Tante Sandra sama Om Arief yuk. Oke. Kalau kita sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu ya. Ayo Ivan ya. Bye Ivan. Is. Mau dengar lu sama cewek yang ketemu di mod? Emang benar? Kata siapa nih? Kata siapanya itu kan gak perlu. Yang penting lu jawab lu pertanyaan gue. Terus kalau emang lu naksil sama cewek lain, si Susi gimana? Eh, terus apa hubungannya Susi sama gue? Eh, eh, eh. Lu kan udah jadian sama doi. Apa lu mau tinggalin deh gitu aja? Hah? kata siapa gue pacar lu sih? Ini pasti dia yang bilang nih. Semarangan aja lu nuduh gue is. Suar deh bukan gue. Eh, emang sih banyak cewek yang seneng sama gue. Tapi kan bukan berarti gue playboy. Gila lu ya. Iya deh. Namanya juga anak konglomerat. Iya, Kak. Harus jaga reputasi keluarga. Nih, satu. Gak boleh jadi playboy. Terus, kalau nyari calon bini harus yang bibit, bebet, bobot itu jelas. Iya kan? Eh, tunggu-tunggu. Gue udah paling gak demen nih kalau bobot konglomerat. Yang konglomerat kan bokap gue. Gue bukan siapa-siapa. Lagian juga gak ada hubungannya nyari istri sama bibit, bebet, bobot. Pakai ini nih. Hati and press, sa'an. Woyul, eh. Tau lu. Tau lu. Eh, ada barang baru tuh nama. Jadi, cowok yang ketemu di reput sama lu tuh anak bos nyokap lo? Ternyata iya. Dan dulu, waktu kita masih kecil suka main bareng. Itu tuh namanya jodoh. Mana sesuai? Dasar Harry Potter. Ada dajil, dukut. Cepet yuk, ah. Her? Kok lo malah bengong? Udah berapa kali gue bilang. Gue gak suka dipanggil Harry. Nama gue tuh Hera. Lagian Harry tuh kan nama cowok. Sorry, Her. Sorry. Kenapa sih? Emangnya muka gue ini mirip Harry Potter? Atau kayak nani sihir? Buset, Hera. Gue kada minta, ma...